Jenazah korban atas nama Reva alias Dea oleh tim identifikasi Satres Krim Polres Karawang langsung dibawa kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang untuk diotopsi. Menurut keterangan saksi pemilik warung yang berlokasi di Dusun Kerajaan Desa Kertasari, kecamatan Rangas Dengklok, peristiwa pembunuhan yang menimpa seorang pekerjanya berawal dari korban menerima tabung seorang pria. Pada minggu malam, usai menerima tabung, pertamanya pelaku datang menemui korban hingga terjadi cekcok yang berujung pada penusukan. Usai terjadi penusukan, korban langsung tersungkur bersimbah darah akibat luka tusuk bagian perut samping. Oleh saksi, korban kemudian dibawa ke rumah sakit wilayah Rangas Dengklok, Kabupaten Karawang. Sumpet mendapatkan penanganan medis, namun korban meninggal dunia. Pas tamu itu udah pulang, yang pertama tuh, terus saya emang nyuci piring di dapur, emang dia udah kesini, pulang ke belakang, udah kayak gitu ya. Terus saya nyuci piring, gitu dia datang lagi ke kamar mandi. Terus datang ke kamar mandi, emang saya emang udah ngeliatin dia ya itu. Terus dia keluar, gak tau mak, kali ngambil peso. Di dapur. Di dapur, ya saya udah kayak gitu ya saya nyuci piring, terus dia langsung ngejeritan. Ngejeritan? Itunya, yang ditusukkan. Korban? Korban. Usai melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, pelaku berhasil ditangkap polisi, dan saat ini diamankan di Maposek Rangas Dengklok. Uforbi. 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 Terima kasih.